Di dalam pertemuan tadi, Presiden Joko Widodo ini menyinggung masalah pemenuhan hak dari warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, baik itu yang bekerja maupun yang tinggal di Malaysia, di mana tadi dibicarakan juga mengenai pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta agar Malaysia memberikan izin kepada Indonesia untuk dapat mengelola dan juga membangun CLC atau Community Learning Center atau semacam sekolah, Tezar di sini, untuk memberikan kesempatan bagi para anak-anak TKI di sana untuk dapat mengenyam pendidikan. Karena diketahui bahwa dalam pertemuan tadi, pemerintah Malaysia baru saja memberikan izin pembangunan sebanyak 59 CLC ataupun sekolah di kawasan Sarawak dan juga Sabah. Jumlah ini sebenarnya masih kurang mengingat jumlah anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan di kawasan tersebut ini masih ada sekitar 80 ribu anak. Dan saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong agar Malaysia bisa memberikan izin kepada Indonesia untuk dapat mengelola CLC ataupun Community Learning Center di kawasan Semenanjung. Karena di sana, menurut data, ada sebanyak 40 ribu anak yang berasal dari TKI ilegal di sana yang belum mengenyam pendidikan. Dan jaraknya ini sangat jauh dengan sekolah-sekolah milik dari Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia. Untuk itu tadi diharapkan agar ini dapat menjadi catatan bagi pemerintah Malaysia agar dapat memberikan kesempatan dan juga meningkatkan hubungan dalam hal pendidikan antara Indonesia dan juga Malaysia. Tadi selain masalah TKI, dalam pertemuan juga dibahas mengenai peningkatan kerjasama keamanan perairan. Hal ini bercermin kepada kasus sebelumnya di mana dua warga negara Indonesia ditangkap di perairan yang ada di Sarawak di sana. Dan ini diminta oleh Presiden Joko Widodo agar ditingkatkan keamanan perairan di antara laut masing-masing dan diharapkan ini tidak terjadi lagi. Selain itu yang juga dibahas adalah mengenai promosi kelapa sawit karena diketahui dua negara ini merupakan negara penghasil kelapa sawit dan diminta agar ini ada kerjasama yang saling menguatkan dalam hal promosi kelapa sawit. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam perbincangan tadi intinya adalah pertama sebagai negara paling dekat tetangga dekat serumpun maka pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi diantara para pemimpin kedua negara. Karena dengan komunikasi yang baik tentunya jika terjadi masalah maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kedua pemimpin juga mengatakan bahwa hubungan kita dengan Malaysia pada kondisi yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga Presiden menyampaikan sekali lagi di setiap pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Malaysia Presiden selalu menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Dalam diskusi tadi nanti akan diperjelas oleh Pak Nusron, kita juga bicara mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak TKI kita yang ada di Malaysia. Untuk Sabah dan Sarawak kita sudah memiliki community learning center tetapi untuk Semenanjung belum ada oleh karena itu tadi Indonesia meminta agar community learning center juga dapat dibentuk atau ada di Semenanjung karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di Semenanjung cukup banyak. Kemudian yang keempat Presiden juga menyampaikan agar kerjasama untuk peningkatan keamanan di perairan wilayah kita ditingkatkan.